Pemirsa polisi menggelar olah tempat kejadian perkara atau TKP kasus mutilasi di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Dalam olah TKP terungkap, kedua pelaku nekat menghabisi nyawa korban untuk menguasai hartanya. Polisi mendobrak umat kontrakan pelaku di klaster jamrut pemangan permata Cimangis, Depok, Cobara. Kedua pasangan kekasih pelaku mutilasi, LAS dan DAF tidak berkutik saat polisi membeku mereka. Dari pengakuan keduanya, jasad korban RHW yang merupakan seorang manajer HRD sebuah perusahaan swasta, disemunjikan di salah satu unit apartemen Kalibata City. Kedua pelaku berniat membawa jasad korban untuk dikuburkan di rumah kontrakan mereka. Dalam olah TKP terkuak, pelaku mencoba menyamarkan bau dengan menaburkan bubuk kopi. Keduanya merencanakan pembunuhan dan mutilasi untuk menguasai harta korban. Pelaku menguras harta korban sebesar 97 juta rupiah digunakan membeli emas, motor, dan menyewa rumah di Cimangis, Depok. Rencana oleh para tersangka ini, korban ini akan, makanya mereka nyewa rumah di Cimangis itu, mereka ini sudah menggali, ya menggali kuburan, ini ada skop dan ada cangkul itu. Mereka akan mengubur di belakang rumah kontrakan dia. Tetapi ini belum dilaksanakan, karena sudah keburuk, ketangkep oleh kita. Nah kemudian jumlah yang sudah diambil oleh mereka ini sebesar 97 juta. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa laptop, emas, jam tangan, kartu ATM, dan peralatan yang digunakan untuk menghabisi nyong korban. Jaset korban dievakuasi polisi ke rumah sakit Polrika Menjati. Dua pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana mati atau seumur hidup. Dari Jakarta, Tim Liputan Nain News melaporkan.